Sampe kapan aku harus ngehindarin kamu kayak gini? Tapi, aku juga gak sanggup buat ngasih tau kamu yang sebenarnya. Bahkan, mulut aku gak bisa buat udahin hubungan kita ini. Meskipun, mungkin itu jalan yang terbaik buat kita berdua. Masuk! Ini ya, Syah. Kasihnya udah lengkap. Oke, makasih. Jom pulang kantor? Tukang tadi pulang ya? Gak usah, Syah. Aku pulang sendiri aja hari ini. Kenapa? Tumben? Aku ada keperluan lain, jadi gak langsung pulang ke rumah. Emang kamu mau kemana? Kamu tinggal bilang sama aku aja, aku anterin. Gak usah, Syah. Beneran gak apa-apa kok. Kamu lagi ngejauh dari aku ya? Enggak. Enggak sama sekali. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Enggak, ini aneh banget. Kamu kan biasanya aku anterin pulang. Jadi nanti itu aku... Aku ada janji sama Ayu, mau pergi berduaan aja. Kan gak enak kalau tiba-tiba kamu anterin. Yaudah, Syah aku pamit pergi dulu ya. Sampai kapan aku harus ngehindarin kamu kayak gini? Tapi aku juga gak sanggup buat ngasih tau kamu yang sebenernya. Bahkan mulut aku gak bisa buat udahin hubungan kita ini. Meskipun mungkin itu jalan yang terbaik buat kita berdua. Lies. Ya. Tia, Tia. 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 Ya Allah, apa perempuan ini selingkuhan kamu, Mas? Ini perempuan yang kamu hamili itu? Arman, kamu dimana sekarang? Ini mereka baru sampai di hotel, Bu. Kamu ikutin mereka terus, ya? Karena saya perlu bukti yang baik. Supaya suami saya gak bisa nyangkal. Baik, Bu. Kalau memang ternyata ini perempuan selingkuhan kamu, Mas. Mas, selesai hubungan kita. Dan aku pastikan kamu akan membayar rasa sakit hatiku. Kamu jangan lupa buat ucapin bela Sungkawa ke Elena. Apa gue sanggup buat ketemu sama Elena? Setelah apa yang udah kejadian beberapa tahun lalu, bahkan sampai sekarang gue masih ngerasa sakit. Shep. Eh, Helen? Ganggu gak? Oh, gak, gak, gak ganggu. Lo udah mau balik kerja? Oh, enggak, enggak. Gue kesini cuma mau ngajakin lo buat ngelait ke rumah Elena. Hei, pelan-pelan ini lampu merah. Iya, iya. Sorry. Ya udah lewat. Elena? Elena? Gue kemalah benggong sih, lewat! Heran deh, gue hari juga nyampe Jakarta, udah ada aja yang bikin gue kesal. Udah, mending lu fokus nyetir aja deh. Nah, bokap gue sih dari tadi udah nyuruh gue dateng buat ngelayat kesana. Cuman, lo masih belum yakin buat membunuhnya Elena? Iya. Ya mungkin, ngelupain Elena itu adalah salah satu hal terberat yang harus lo lakuin. Tapi, setelah gue pikir-pikir itu kan masa lalu ya. Udah lama juga kejadiannya. Kita juga berdua udah sama-sama dewasa. Jadi, lo mau pergi? Oke lah, mainet. Ya tapi saran gue, Asya, mending... I justi lo aja buat liat sama Elena. Gak bisa, dia. Lagi ada urusan. Oke. Kita berdua aja kalo gak, ya? Ya udah. Ya udah. kalo kita berburu-buru kotak. L. Lo yakin? Bisa, lanjutin perusahaan ini. Audra, ini bukan soal bisa atau enggak Tapi harus Gue harus ngelanjutin perusahaan ini Sebagai anak tertua bokap gue Apalagi gue juga udah janji sama papa Sebelum papa meninggal Kalau gue bakalan lanjutin di perusahaan Audra Please, I'm begging you Lo harus bantuin gue sih Ngejalanin perusahaan LL Udah lu maksa gue buat cabut dari Paris Terus sekarang Ada permintaan lagi Banyak banget sih permintaan lo Audra, you're my best friend Kalau gue gak minta tolong sama lo Gue minta tolong siapa lagi Please, please, please Please, Audra yang cantik Iya, iya Gue mau Demi lo Yes Lo gak bakal nyusel sih di Jakarta sama gue Trust me I hope so Reno How are you? Hi El I'm good Lo gimana? Well Honestly Honestly Gue masih dalam masa berkabung sih Tapi Mendingan Iya Gue Turut berduka cita ya Sama Gue pengen ngajakin lo ketemuan Bisa gak kira-kira? Boleh, boleh Di kantor papa aku aja ya Sekalian lagi di sini Yaudah, nanti kalau gue ada jalan gue kabarin ya Alright See you Ya, see you Gimana? Elina nungguin kita di kantor bokapnya Tunggu sekarang ya Oke Oke Ayo Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Kakak pulang sendiri Gak ya Kamu pengen gak diantar papa Asya Kak Kakak berusaha ngejauh dari papa Asya ya Tak bisa liat lo kak Kakak bener-bener gak tau harus gimana lagi yuk Aku gak rela liat kakak sakit sendiri di masalah ini Mending kakak jujur aja deh sama papa Asya Biar papa Asya juga ngerti kenapa kakak ngejauh kayak gini Itu gara-gara masalah papanya dan ibu Semuanya gak segampang yang kamu kira yuk Kakak Berat banget buat jujur ke Pasya karena Kakak tau kalau kakak jujur dan cerita semua Keluarganya Pasya bakalan makin kacau Gak bisa Tapi yang ada kakak tuh ngorbanin diri sendiri kalau kakak milih diem kayak gini Sementara Pasti papa Asya bingung loh kak Sama si kakak Adis Ya Kakak tau kok Tapi Kakak bener-bener gak bisa cerita semua ini ke Pasya Bukan yang malah menyelesaikan masalah Tapi malah nambah masalah untuk keluarga mereka Kakak bener-bener gak tau harus gimana lagi yuk Sementara Malah kutau masalah ini pasti berat banget buat kakak Yang sabar ya kak Kakak kepikiran Apa Kakak putusin Pasya aja ya Kakak bener-bener gak sanggup Ngejalanin hubungan yang kayak gini yuk Kakak gak bisa Kakak bener-bener gak sanggup Kepikiran 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 Ya Allah Tolong bentuk Kadis Bu Nyesain Masalahnya Aku gak tega liat Kadis kayak gini Ibu sama bayi ini bener-bener jadi penghalang hubungan kamu ya Dis Cepikiran Kepikiran Halo? Pak Fasha, ada zoom meeting sama Pak Andrew 30 menit lagi, jangan lupa ya, Pak. Astaga, saya lupa lagi. Yaudah deh, saya kesana. Oke, oke. Thank you, Van. Kenapa? Gue harus balik kantor. Gue ada meeting sama Pak Andrew. Mulai dari Amerika, mau gimana lagi? Baru bisa sekarang soalnya meetingnya. Terus, Ananya gimana? Eh, mau gimana? Manager perusahaan gue kan gak ada. Iya, sih. Yaudah, gue titip aja deh sama lo. Lo aja yang jalan. Titip salam ya. Sorry gue gak bisa belas ukau secara langsung. Yaudah, ntar gue sampein sama ya. Oke. Tapi kayaknya sih, Alham Semesta tuh lagi... ...mendukung lo banget sih. Maksudnya? Iya. Jadinya lo sekarang gak bisa ketemu sama mantan rindah lo. Resem, apaan sih? Apaan sih, Rem? Resem, sumpah. Udah, gue jalan sekarang. Ya, ya. Bye. Baudra. Hmm? Gimana? Menurut lo gue bisa dapetin pascha lagi gak? Helena. Lo itu bisa dapetin siapapun yang lo mau. Halo. Ini dengan Ibu Susan. Iya. Saya... Ada masalah. Jadi gini. Saya lagi hamil usianya 11 minggu. Tapi saya gak bisa mempertahankan kandungan ini karena ada sesuatu. Ya. Besok saya kesana. Halo. Halo, Shin. Ada apa lagi sih, Mas? Kan aku udah bilang, jangan cari aku lagi. Iya, iya, iya aku tau tapi kamu dengerin aku dulu ya. Shin, aku pengen ngelakuin sesuatu. Untuk yang terakhir kalinya. Aku pengen ketemu sama kamu. Enggak. Aku gak bisa. Dan aku gak mau. Shin, aku minta tolong banget. Di hari ulang tahun kamu, aku pengen ketemu sama kamu. Untuk yang terakhir kalinya. Enggak, Mas. Enggak. Sinta. Aku janji sama kamu. Kalau kamu dateng, aku gak akan ganggu kamu lagi. Ya, please kamu dateng. Besok malam ya. Di Hotel Florajep 1930. Halo, Shin. Aku yakin dia pasti dateng kok. Kak Dis. Kan bentar lagi ulang tahun ibu. Kita keduain apa ya ke ibu? Atau kita bikin surprise buat ibu? Kalau kamu bikin surprise buat ibu. Kamu aja yang bikin ya. Kakak. Bener-bener masih gak mood buat bikin surprise. Atau. Bikin acara-acara kayak gitu. Iya kak. Gak apa-apa. Abang. Gak apa. Direkt pulsed. Elaminya. $ngulo. Terima kasih.